Raffi Ahmad udah jadi seorang ayah, tapi kelihatannya seperti belum ya. Apapun itu, yuk kita intip Raffi saat tengah mengurus putra kesayangannya, Raffi Ahmad di rumah bersama sang istri Nagita Slavina. Ini dengin. Gak ada? Gak ada ya? Oh, di pas. Ini aja? Oh iya iya iya. Sayangku. Lala. Udah belum? Sayangku. Sayangku cintaku. Kok ngelamun sih? Sayangku kok ngelamun? Udah bisa gantiin pengen pelan sama aku. Bisa dong, aku ngajarin dia. Papa ngeliatin papa keren. Karena kan aku kan gak ada babysitter gitu, ada juga cuman yang bantuin doang gitu. Jadinya yang boleh pegang ya paling gak kalau gak adik aku, mama, Raffi, aku gitu, neneknya gitu, tantenya gitu. Cuman itu doang. Jadi harus gantian. Kalau Raffatarnya ganti, ganti popok aku gak ikutan. Kenapa sih? Belum pernah aku ganti popok. Eh pernah deh sekali ya. Pernah. Pernah aku waktu pipis pernah gantiin sekali. Tadi aku diompolin lagi sama Raffatar. Nah, kalau Raffatar nangis, kira-kira Raffi langsung gendong atau memanggil gigi. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Mau Raden? Mau Raden apa? Kimi? Belum. Ya kali kebentutan lagi rewel. Tadi di genung nangis. Pas sama Raffi tidur ya mungkin ada rasa batin. Ini ya namanya juga ayahnya, jadi ya batinnya kan mungkin untuk seorang bayi merasa nyaman, aman, digendong ayahnya. Yalah itu mah gak perlu disuruh sih, dia emang udah ini sendiri sekarang apalagi punya anak. Jadi emang gak usah disuruh gitu, gak usah disuruh pulang, ya pulang gitu. Dari dulu juga udah ngalir sendiri aja sih sebenernya. Terima kasih telah menonton!